Maraknya kasus karhutlah nih lor, sepanjang tahun 2023 puluhan hektare lahan di Moro Jambi hangus terbakar dan sejauh ini tim Satgas Karhutlah masih disiagokan di lokasi rawan terbakar. Kek mano beritanya? Ini dia. Kebakaran hutan dan lahan di Moro Jambi terjadi peningkatan. Dalam satu pekan ada penambahan sekitar 13 hektare lahan di tiga titik yang hangus terbakar. Dengan tambahan belasan hektare tersebut berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Moro Jambi, luas kebakaran sepanjang tahun 2023 sudah mencapai 49 hektare di 19 titik. Belasan titik lokasi kebakaran tersebut dipastikan api sudah berhasil dipadamkan. Kasih pencegahan dan kesiap siagaan BPB di Moro Jambi, Muhammad Zuhdi mengatakan, dengan kondisi lahan yang kering membuat api mudah menjalar ke lahan lainnya, sehingga luas kebakaran terjadi peningkatan. Zuhdi mengungkapkan berbagai kendala tim Satgas Kanutwa dalam proses pemadaman api, mulai dari kesulitan mendapatkan air hingga terkendala lokasi titik api yang sulit ditempuh melalui jalur darat. Untuk saat ini kondisi lahan mineral ini sangat gampang dipicu oleh kebakaran, jadi sangat-sangat kering, sangat mudah untuk menjadi kebakaran. Untuk kondisi lahan gambut sendiri apakah masih ada air? Untuk lahan gambut, saat ini masih ada air namun sangat-sangat sedikit, namun kita harapkan kepada masyarakat jangan sampai terlampau jauh untuk melakukan aktivitas di lahan gambut. Seiring dengan belasan kejadian kebakaran yang telah terjadi, sosialisasi pencegahan kebakaran kan hutlah di wilayah rawan terbakar harus digenjarkan. Dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan dengan sengaja harus dilakukan untuk memberi efek jerah kepada masyarakat luas.